Ibu Nadia, selaku pembicara pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak-Ibu Wali Kelas 12 SMA Sanutin. Syukur Alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, iman, taqwa, sehat, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan webinar atau pengembangan diri dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam, semoga tetap terlimpah curahkan kepada jujurkan kita Nabi Besar Muhammad SAW, mudah-mudahan nanti di hari akhir kita akan mendapat syafaatnya. Bapak-Ibu, Ibu Nadia yang kami hormati, serta anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca umur Al-Quran, mudah-mudahan kegiatan webinar ini berjalan dengan lancar dan diridahi oleh Allah SWT. Allah, Allah Hadimiyah, Waridah, Walinayah, Al-Fatiha. Amin, Ya Rabbul Alamin. Sebelum memasuki acara, ada baiknya saya memperkenalkan dulu Ibu cantik yang bersama kalian ini. Beliau adalah Ibu Nadia Hirviana Rosita, S.E.M.M.C.M.A. gelarnya. Lahir di Malang, 29 September 1986. Alamat ada di Geria Santa, Blok C213 Malang. Kemudian, nanti mungkin juga akan untuk media sosial dan nomor HP barangkali nanti bisa ditampilkan Ibu. Beliau bekerja di Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beliau memang kami minta untuk hadir bersama anak-anak sekalian, memberikan pelatihan tentang bagaimana pengembangan diri. Jadi, anak-anak ini kelas 12, pastinya ada sesuatu hal atau bekal yang harus dimiliki setelah SMA ini nanti. Nah, dengan kehadiran beliau ini kami berharap anak-anak bisa mendapatkan ilmu. Ilmu yang mungkin juga nanti akan memberikan manfaat, entah itu untuk diri kamu sendiri, diri kalian sendiri, atau untuk orang lain yang jelas. Di mana kita belajar, insya Allah di situ akan ada manfaat yang kita dapatkan. Entahkah manfaat itu akan kita rasakan hari ini, atau yang akan datang, kita sama-sama tidak tahu, tapi semua ilmu yang kita dapatkan, insya Allah akan memberikan manfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Agar tidak memperpanjang waktu, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nadia untuk menyampaikan materinya. Dan kami berharap anak-anak bisa mendengarkan dengan baik. Nanti ada sesi tanya-jawab dari anak-anak juga. Dan kami berharap mungkin apa yang tidak difahami atau belum dimengerti dari apa yang sudah disampaikan, bisa ditanyakan di forum ini. Demikian dari saya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Nadia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ratna Faradisa MPD yang telah bersedia menjadi moderator sekaligus membuka acara pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih secara pribadi atas undangan dari SMA Hasanuddin Wajah. Jadi ada beberapa hal yang hari ini mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat. Kalau ada salahnya, jangan diikuti. Tapi kalau ada, menurut teman-teman itu ada manfaatnya, silakan dilakukan. Harapannya bukan sama, tapi teman-teman bisa lebih jauh-jauh lebih baik daripada yang sudah pernah saya lakukan. Seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir di webinar pada pagi hari ini. Mohon izin untuk Bapak Ibu sekalian dari SMA Hasanuddin. Saya terima kasih sudah diperkenankan untuk sharing terkait pelatihan kepribadian dalam pengembangan diri sumber daya manusia. Kalau tadi, Ibu Ratna Paradisa sudah menginformasikan bahwa ada beberapa hal yang sekiranya nanti teman-teman bisa mengambil manfaat, silakan diambil. Ataupun kalau ada pertanyaan, silakan langsung saya boleh diinterupsikan. Apakah PPT-nya sudah terlihat di situ? Untuk PPT-nya? Teman-teman? Sudah, oke. Baik. Jadi, kalau tadi sudah diperkenalkan, panggil aja Nadia. Mau panggil Bu Nadia, mau panggil Mbak Nadia, mau panggil Kak Nadia. Terserah. Terserah teman-teman, silakan mau panggil seperti apa. Kalau hari ini, saya coba untuk sharing terkait pelatihan kepribadian dalam pengembangan diri sumber daya manusia. Beserta, kalau poin di sini ada, teman-teman bisa melihat ada logo Brawijaya dan juga SMA Hasanuddin. Jadi, insya Allah ini adalah sebuah program awalan kolaborasi antara SMA Hasanuddin dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Nah, teman-teman, kalau di sini tadi ada poin pertama, kepribadian, personality. Walaupun saya di sini posisinya adalah memberikan noteri, tapi saya tidak ingin satu arah. Saya pengennya teman-teman juga memberikan sebuah informasi. Nah, menurut teman-teman, kira-kira sebelum saya membuka kegiatan ini, boleh yang perempuan atau yang laki-laki, gitu kan. Kepribadian itu seperti apa. Nanti yang beri istilahnya memberikan informasi, saya tidak mengerti, Bu. Kira-kira jawaban saya ini salah atau benar. Salah benar itu masalah nanti. Yang pertama adalah saya pengen teman-teman, kan sudah SMA nih, sudah tingkat senior, gitu kan ya. Silahkan coba untuk memberikan pendapat. Boleh saya dibantu untuk teman-teman, siapapun itu. Silahkan, atau saya coba pilih ya. Pilih dulu boleh Nina Inzaghi. Ada Nina Inzaghi? Itu ibu guru. Oh, Bu Nina. Iya. Pendampingnya anak-anak, Bu. Oh, saya perkenalkan saya Nadia, Bu. Dina. Saya terima kasih bantuannya. Mungkin Bu Nina bisa menyarankan siapa yang satu laki, satu perempuan untuk memberikan pendapat. Ajak maun, ibu. Ajak saja. Mahmud Zubaidi? Ada, Mas. Ada, Mahmud Zubaidi? Ada. Mahmud Zubaidi sama kelas itu dari MIPA untuk IPS 1 Ima Lusiana? Ada, Mas Mahmud sama Mbak Ima. Boleh. Saya dibantu kira-kira menurut Mbak Ima sama Mas Mahmud. videonya dibuka, Mahmud. Kepribadian atau personality itu apa kira-kira? Mau enggak, silahkan. Silahkan. saya biar biar bisa enak melihatnya mana-mana. Mahmud Zubaidi ya. Saya ya. Baru mandi ya, Mahmud. Tapi terakhir kurang mendukung. Mahmud, menurut Mahmud Kepribadian itu apa? Panggilannya siapa nih? Mahmud Zubaidi. Oke, silahkan. Kalau menurut saya, keberjadian itu adalah suatu sikap yang diperti oleh orang individu. Jadi, biasanya keberadaan keberadaan ini muncul secara otak. juga terima kasih. Simpulkan atau kita bagai suatu lantai kakak dan panggil kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Boleh Mas Mahmud, thank you ya. Terima kasih. Kemudian tadi satunya siapa, Bu Nina? Ima. Ima Lusiana. Oh ya, boleh, silahkan. Salam. Ima. Ima Lusiana. Mungkin bisa di-unmute dulu. Atau diganti saja, Bu? Oh, silahkan. Dari IPS. Yang on saja. Yang on saja. Silahkan. Risma Lutfiana. Silahkan, Risma. Di-unmute dulu. Di-unmute dulu, Risma. Di-unmute dulu. Di-unmute dulu. Speakernya, nak. Speakernya di-unmute dulu. Risma, Risma. Risma, di-unmute dulu. Speakernya. Kita tidak bisa mendengar suatu. Ya, oke. Peter. Ya, menurut Risma, kira-kira kepribadian itu apa? Silahkan. Dijawab apapun, silahkan boleh. Kepribadian adalah keseluruhan dari kegiat yang ada pada romantia untuk berinteraksi dengan individu yang lain. Oke, jadi ketika berinteraksi dengan yang lain. Oke, baik. Ada Risma, ada Mas Mahmud ya. jadi ketika tadi poin pertama adalah poinnya kepribadian itu seperti apa bagaimana. Kalau teman-teman melihat di sini ada muncul gambar gitu kan. Ada it, ego, super ego. Saya mohon izin sama ibu konsuler gitu ya. Bu, saya manggilnya Bu Ica gitu. Bu Ratna Faradisa. Kalau mungkin di sini lebih ke arah major keilmuan dari Bu Ratna Faradisa. Tapi kalau di sini saya bisa share untuk teman-teman ada konsep mungkin dari jurusan manajemen kami dibantu untuk mute ya. Kalau ada beberapa distorsi. Mbak Karin mungkin saya minta tolong untuk bantuannya. Nah, kalau teman-teman melihat di sini ada it, ada ego, ada super ego. Kalau melihat sekilas gitu kan, ada beberapa hal terkait diri kita itu kaitannya ego kita. Jadi ketika teman-teman melihat ada sebuah aksi, reaksi. Ada faktor kondisi eksternal, kemudian bagaimana teman-teman bersikap. kalau dilihat dari gambar yang ada di slide gitu kan, ada it, ada super ego. Ada ego. Ego itu diri kita sendiri. Sementara kalau it itu sifat alamiah kita sebelum bisa kaitannya dengan alam bawah sadar. Sementara super ego itu ketika kita sudah coba untuk kaitkan dengan sebuah etika, norma. Jadi kalau konsep tadi ada Risma dan juga Mahmud gitu kan, sebenarnya kepribadian itu cara kita bereaksi. Ada kondisi eksternal, ada tugas dari guru gitu kan. Tugas dari bapak ibu guru teman-teman melihatnya sebagai apa? Atau kelihatan istilahnya cara kita bereaksi. Kita itu orang yang reaktif langsung nyolot ataukah kita berpikir dulu atau seperti apa bagaimana. Cara kita berinteraksi. Apakah kita orang yang transaksional menghubungi orang ketika kita butuh saja. Kalau sudah nggak butuh ya sudah gitu, case close. Kaitannya dengan orang lain, kenapa? Kepribadian kalau teman-teman sakit perut gitu kan, dalam artian sakit perut kemudian aduh nggak ada orang nih. Kemudian teman-teman kentut gitu kan, itu santai ya. Tapi berbeda ketika Anda harus berada di banyak orang, ya idealnya apa Anda pergi ke kamar mandi atau keluar dari ruangan itu karena itu adalah sebuah aib gitu. Berarti kan istilahnya sama halnya dengan kepribadian diri kita semuanya. Kalau itu merupakan aib, silahkan ditutupi. Jangan diposting, jangan istilahnya diumbar. Cara kita beraksi, cara kita berinteraksi dengan orang lain itu merupakan kaitannya dengan kepribadian. Nah, ada orang yang sifatnya itu kepribadiannya itu extrovert. Ada yang introvert. Kalau tadi ada Mahmud dan juga ada Risma, saya boleh dibantu coba saya pilih Sonia Nisa ada? Ada. Iya, boleh. Sonia menurut Sonia itu kalau disini muncul tulisan extrovert sama introvert Sonia itu lebih kemana? Lebih terbuka ataukah tertutup sifatnya? Lebih tertutup? Lebih? Lebih tertutup. Kenapa? kira-kira? Karena kurang kurang bisa interaksi sama yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih. Dari yang lain saya boleh dibantu Rizky Dimas Setia Putra ada? Rizky Dimas ada? Oke, enggak ada. Vicky Fahmi Vicky Fahmi Vicky ini juga wali kelas Bu Posisinya juga sebagai penanggung Pak Vicky Saya mohon maaf Pak Vicky Boleh saya dibantu Siapa Bu kira-kira? Hendra Bawa Apakah ada? Di sini enggak ada Hendra Fadil Fadil Rahmadani Fadil Fadil Silahkan Fadil Hendra Bawa ada tidak Tadi Hendra Bawa ada Ya boleh Hendra Bawa saya boleh dibantu Ya Hendra Kalau Hendra Ya Kira-kira kalau Hendra itu lebih ke arah seperti apa Lebih ke Lebih Bagaimana Kita buka Oke Hendra Kira-kira selama ini kegiatannya apa Selain sekolah Apakah ikut organisasi di sekolah atau bagaimana Alhamdulillah Ikut Ikut apa Selalu organisasi di sekolah OSIS Sebagai Sebagai MPK DPR Hasanuddin Oke Oke Jadi Hendra Itu istilahnya Pejabat Di SMA Hasanuddin Berarti kan Kalau Konteksnya Hendra Tadi Sempat Saya tanyakan Kepada Teman-teman Ada Extrovert Ada Introvert Kalau Menurut Hendra Adakah Orang Yang Organisatoris Itu Orangnya Introvert Atau Semuanya Extrovert Silahkan Menurut Mas Hendra Menurut Menurut Saya Lebih Banyak Yang Extrovert Karena Gimana Itu Dalam Organisasi Banyak Sekali Yang Pasif Acu Tak Acu Ya Apa Terima kasih Saya Boleh Lanjutkan Lagi Kalau Tadi Hendra Memberikan Informasi Bahwa Rata-rata Orang Yang Hidup Di Organisasi Itu Adalah Tipikal Orang Yang Extrovert Coba Kita Bandingkan Kalau Teman-teman Melihat Ada Slide Orang Yang Extrovert Itu Mereka Mendapatkan Energi Mendapatkan Kesenangan Dari Yang Namanya Interaksi Sosial Kalaupun Ketika Dia Ada Di Sebuah Kegiatan Baik Itu OSIS Baik Itu Kegiatan Internal Maupun Eksternal Di Dalam Maupun Di Luar Sekolah Atau Di Kampung Sekaligus Di Perumahan Sekaligus Mereka Adalah Orang Yang Sangat Suka Untuk Bersosialisasi Energinya Itu Didapatkan Ketika Mereka Halo Apa Kabar Atau Mungkin Istilahnya Ketika Mereka Berbicara Dengan Orang Lain Tanya Kabarnya Atau Istilahnya Dari Sebuah Konteks Interaksi Sosial Nah Kepribadiannya Lebih Terbuka Senang Bergaul Kalau Istilahnya Talkative Gak Bisa Diem Selalu Ngomong Apa Bisa Diomongin Apa Saja Bisa Menjadi Bahan Pembicaraan Dan Rata-rata Mereka Itu Memiliki Kepedulian Tinggi Apakah Tidak Ada Orang Yang Aktif Di Organisasi Yang Sifatnya Introvert Nah Kalau Kita Lihat Oke Extrovert Versus Introvert Kalau Teman-teman Melihat Ada Apa Istilahnya Diagram Diagram Atau Chart Pi Istilahnya Kalau Teman-teman Melihat Itu Ada Bundaran Ternyata Orang Introvert Selama Mereka Melakukan Proses Percakapan Itu 70% Itu Mereka Lebih Mendengar 10% Itu Berbicara Dan 20% Itu Mikir Cumi Cuma Mikir Nah Jadi Introvert Itu Tidak Salah Karena Pada Dasarnya Mereka Mendapatkan Kesenangan Mendapatkan Gairah Mereka Menjadi Diri Mereka Sendiri Ketika Apa Istilahnya Ada Me Time Ada Waktu Dengan Dirinya Sendiri Mereka Suka Merenung Dan Mereka Adalah Pemikir Nah Konsep Disini Kenapa Kok Listening Itu Lebih Tinggi Kita Sebagai Seorang Manusia Baik Kita Orang Introvert Maupun Orang Extrovert Tuhan Sudah Memberikan Kita Dua Telinga Dan Satu Mulut Mulut Pada 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 Dasarnya Tidak Hanya Kun Fayakun Kalau Kita Mau Belajar Lebih Dalam Oh Berarti Istilahnya Dua Telinga Dan Satu Mulut Ini Proporsinya Atau Perbandingannya Idealnya Kita Sebagai Seorang Manusia Lebih Banyak Mendengar Dibandingkan Berbicara Ataupun Ketika Ada Konsep Lebih Baik Mana Berbicara Atau Diam Dua-duanya Pasti Ada Dalam Konsep Yang Sesuai Waktunya Ketika Ngomong Masalah Anda Harus Berbicara Tapi Anda Diam Juga Tidak Bagus Contoh Ketika Pak Vicky Atau Bunina Minta Ayo Silahkan Kelas IPA 1 Atau Kelas IPS 1 Silahkan Menurut Anda Ini Apa Definisinya Sudah Ditanya Berarti Ada Waktunya Berbicara Kalau Tidak Berbicara Salah Tapi Ketika Anda Faham Ini Bukan Waktu Yang Tepat Untuk Berbicara Tapi Kita Malah Celometan Malah Berbicara Berarti Idealnya Itu Tidak Sesuai Jadi Konsep Introvert Extrovert Mana Yang Lebih Baik Pasti Satu Dengan Yang Lain Punya Hal Yang Positif Mulai Dari Sekarang Silahkan Teman Teman Coba Untuk Mengenali Diri Sendiri Kita Kira Saya Lebih Ke Introvert Ataukah Lebih Ke Extrovert Saya Masih Bingung Karena Kalau Saya Ketemu Teman Teman Saya Bisa Ngocol Saya Bisa Ngobrol Tapi Ketika Saya Itu Sendirian Saya Nggak Ngerti Oke Saya Boleh Ketua Osisnya Apa Hadir Bu Tadi Sudah Mahmud Zubaidi Tadi Ketua Osisnya Bu Kalau Wakilnya Wakilnya Kelas 11 Jadi Tidak Hadir Di Room Mungkin Pengurus Osis Yang Lain Ada Tidak Ada Banyak Bu Boleh Di Bidang SDM Ada Di Bidang SDM Atau Pengembangan Organisasi Atau Seperti Apa Ada Kalau Untuk Khusus Ke situ Tidak Ada Lebih Ke Teknis Untuk MPK Saja Bagaimana Bu Jadi Kita Punya Silahkan Ihsan Nusubahan Ihsan Nusubahan Ihsan Ihsan Nusubahan Ada Silahkan Dibuka Dulu Di Unmode Dulu Video Kamera Dan Oke Silahkan Di Unmode Dulu Audionya Dau Ya Oke Ini Ketua MPK Kami Bunadia Oh Siap Ihsan Panggilnya Siapa Video Wibi Panggilannya Wibi Oke Wibi Oke Kera-kera Wibi Pengen punya Cita-cita Seperti apa Dan kenapa Masuk Di MPK Silahkan Mohon maaf Oke Oke Isan Terima kasih Jadi Kalau Teman-Teman Teman-Teman Pasti punya Yang namanya Motivasi Yang berbeda-beda Ketika Bergabung Dalam Sebuah Organisasi Ya Isan Boleh Saya dibantu Untuk Di Mute Lagi Untuk Speakernya Oke Kalau Kalau Tadi Isan Sorry Wibi Jadi Ada Beberapa Hal Introvert Pemikir Merenung Sementara Ketika Melihat Aspek Kepribadian Ada Beberapa Hal Yang Teman-Teman Itu Bisa Melihat Satu Hal Dengan Yang Hal Lain Secara Berbeda Oke Sebentar Nah Ada Konsep Karakter Sikap Stabilitas Emosi Kemudian Ada Juga Responsibility Dan Sociability Kita Coba Masuk Di Poin Yang Pertama Ada Poin Karakter Karakter Seseorang Itu Sangat Bisa Dilihat Ketika Dia Ditempa Oleh Yang Namanya Masalah Kalau Di Konsep Organisasi Maupun Di Lingkungan Sekolah Yang Namanya Definisi Masalah Itu Apa Teman-teman Masalah Masalah Itu Apa Masalah Ada Tau Nggak Masalah Apa Adinda MJ Siapa Adinda Ada Adinda Ada Ya Kalau Menurut Adinda Panggilannya Siapa Dinda Menurut Dinda Yang dimaksud Dengan Masalah Itu Apa Menurut Saya Masalah Itu Suatu Hal Yang Harus Dipecahkan Oke Cakek Banget Dinda Kemudian Satu Lagi Karina Sefiranti Ada Karina Hadir Ada Ya Kalau Menurut Karina Yang dimaksud Dengan Masalah Itu Apa Kalau Tadi Kan Suatu Hal Yang Harus Dipecahkan Menurut Karina Apa Masalah Itu Menurut Saya Problematika Hidup Problematika Hidup Sudah Itu Yang 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 Sebelahnya Karina Siapa Ya Gak Apa Problematika Hidup Yang Gak Apa Yang Yang Dua Jalan Gak Apa Problematika Hidup Yang Gak Ada Bu Gak Ada Oke Jadi Ketika Teman Teman Melihat Masalah Itu Adalah Beberapa Hal Kalau Di Konsep Management Masalah Itu Adalah Hal Yang Mengganggu Hal Yang Istilahnya Bisa Merusak Kita Atau Menghalangi Kita Dalam Mencapai Tujuan Organisasi Nah Karakter Seseorang Itu Sangat Bisa Dilihat Aslinya Ketika Dia Ditempa Oleh Yang Namanya Masalah Nah Kalau Teman Teman Melihat Di Poin Aspek Kepribadian Aspek Yang Pertama Ada Karakter Mematuhi Etika Prilaku Bu Itu Kok Terlalu Teoritis Maksudnya Apa Paling Simpel Adalah Tanyakan Anda Punya Hati Ketika Kita Mau Melakukan Suatu Hal Kira Kira Ini Salah Atau Benar Coba Tanyakan Ke Hatinya Teman Teman Oh Jore Ini Api Ketika Di Dalam Hatinya Teman Teman Itu Ngerasa Kok Ada Yang Seperti Membisiki Atau Memberikan Sebuah Informasi Oh Kalau Ini Tidak Bagus Jangan Dilakukan Atau Mungkin Ketika Konteks Yang Adalah Di Kelas Wah Gak Gak Ada Gurunya Bunina Pak Fikir Gak Ada Ya Udahlah Contek Mungkin Skornya Tinggi Nilainya Tinggi Hasil Akhirnya Tinggi Tetapi Kan Kita Hidup Kan Gak Hanya Masalah Kesuksesan Tapi Ada Proses Yang Namanya Keberkahan Keberkahan Itu Adalah Semakin Bertambah Kebaikannya Ketika Teman Teman Sekolah Hasil Akhirnya Itu Tidak Hanya Dari Output Nya Atau Luaranya Tapi Dari Prosesnya Selama Teman Teman Berusaha Idealnya Bagaimana Ya Prosesnya Benar Anda Sesuai Dengan Apa Yang Disarankan Oleh Sekolah Ketika Anda Ujian Ya Sudah Lakukan Dengan Jujur Karena Kalau Saya Lihat Disini Pada Jadi Pejabat Semua Pejabat Di OSIS Pejabat Di DPK Anda Adalah Calon Pimpinan Rakyat Masa Depan Lima Sepuluh Tahun Indonesia Itu Adalah Bagaimana Cara Anda Menjadikan Pribadi Anda Saat Ini Nah Ketika Karakter Sudah Muncul Ada Konsep Sikap Sikap Itu Merupakan Reaksi Terhadap Objek Anda Mau bersifat Positif Atau Negatif Kalau Tadi Problematika Hidup Gak Punya Uang Itu Problem Bukan Oh Gak Masalah Bu Gak Punya Uang Yang penting Ternyata Yang namanya Gak Puli Duit Itu Jadi Permasalahan Susah Untuk Ketika Orang-orang Punya Keinginan Cita-cita Kita Gak Gak Sumber Sumber Daya Pasti Akan Punya Masalah Tapi Konsepnya Ketika Sekarang Gak Punya Apakah Mau Diam Aja Gitu Kan Tidur Lagi Besok Bangun Tidur Saya Akan Bisa Punya Uang Banyak Apa Seperti Itu Enggak Berarti Dibutuhkan Sebuah Usaha Ya Kalau Teman-teman Diajari Oleh Bapak Ibu Guru Sekalian Gitu Nasib Kita Itu Gak Bakal Berubah Kalau Kita Tidak Mengusahakannya Walaupun Yang namanya Rezeki Mati Yang namanya Semuanya Itu Sudah Ditentukan Sama Tuhan Yang Maha Esa Atau Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Tugas Kita Sebagai Manusia Adalah Berusaha Nah Konteksnya Disini Muncul Poin Ketiga Stabilitas Emosi Saya Masih Labil Bu Kadang-kadang Tak ada Logika Mungkin Teman-teman Ya kan Saya masih SMA Saya masih Labil Tapi Mulai Dari Sekarang Teman-teman Untuk Istilahnya Ada Stabilitas Emosi Reaksi Emosional Terhadap Rangsangan Ada Teman Anda Yang Lagi Apa itu Istilahnya Rasan-rasan Ngomongin Anda Kemudian Anda Langsung Marah Reaktif Oh Pohon Apa Bedanya Ketika Anda Melakukan Perlawanan Dengan Cara yang Tidak Elegan Anda tahu Konsep Semakin Tinggi Pohon Semakin Kira-kira Pohonnya Semakin Tinggi Anginnya Semakin Kecil Atau Semakin Tinggi Ba 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 Ada pohon Satunya Segini Kira-kira Yang Yang Lebih Dia Akan Berguguran Lebih Banyak Keseram Itu Yang Lebih Tinggi Atau Yang Lebih Rendah Tinggi Tinggi Yang Lebih Tinggi Selain Ketika Teman-teman Mungkin Ada Yang Ngomongin Kalau Ngomongin Kenapa Ada orang Yang Ngomongin Anda Di Belakang Karena Anda Sudah Jauh Berada Di Depannya Jadi Tidak Usah Khawatir Tidak Usah Merasa Bersedih Hati Cuman Jangan Juga Wah Kan Aku Sudah Sudah Di Depan Dia Makanya Aku Di Jangan Kita Harus Kenapa Aku Di Mungkin Ternyata Aku Reset Atau Mungkin Ternyata Aku Gak Sopan Gak Baik Dilihat Dari Dua Sisi Jadi Ngelihatnya Jangan Terlalu Reaktif Tapi Kita Harus Mengevaluasi Kita Punya Kepribadian Putus Asa Bahagia Itu Stabilitas Emosi Kenapa Yang Membedakan Mesin Mungkin Ada yang Mau Berpendapat Ada Siapa Ada Gak Ada Saya Lanjut Aspek Kepribadian Selanjutnya Kalau teman-teman Melihat Responsibilitas Artinya Itu adalah Tanggung jawab Ada Respons Ada Ability Jadi Respon Itu Apa Respon Itu Apa Timbal 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 Balik Boleh Saya Boleh Siapa Tadi Yang Bilang Bu Indah Bu Indah Ini Juga Belajar Juga Boleh Boleh Dibantu Kalau Bu Indah Awal Dulu Masuk Ketika Masuk Pertama Kali Di SMA Hasan Udin Dengan Sekarang Sudah Teruji Dan Terbukti Gitu Istilahnya Seperti Apa Atau Mungkin Bu Indah Sendiri Sebagai Pengajar Ketika Bu Indah Pertama Kali Datang Di SMA Hasan Udin Dengan Sekarang Sudah Pengamutan Sudah Berapa Tahun Jalan Enam Tahun Awal Bu Indah Satu Tahun Dan Enam Tahun Kira-kira Bu Indah Sendiri Ketika Apa Ya Mengajak Teman-teman Untuk Proses Pembelajaran Di Kelas Bedanya Di Tahun Pertama Dengan Di Tahun Keenam Itu Panjang Dengan Peripun Seperti Itu Bu Monggo Ya Terima Kasih Bu Menurut Saya Awal Saya Ketika Mengajar Itu Memang Lebih Bisa Mengeksplore Diri Mereka Mengembangkan Kemampuan Mereka Dalam Mereka Masih Oke Terima Kasih Jadi Ada Beberapa Hal Kalau Tadi Bu Indah Memberikan Sebuah Informasi Gitu Kan Bahwa Teman-teman Itu Bisa Lebih Berkembang Bisa Kaitannya Lebih Baik Lagi Ketika Respon Ada Sebuah Respon Sama Kaitannya Dengan Kemampuan Jadi Responsibilitas Disini Kaitannya Dengan Kesiapan Menerima Resiko Nah Ada Konsep Sosiabilitas Ketika Teman-teman Melihat Ada Kemampuan Berkomunikasi Dan Interpersonal Kalau Setelah Melihat Aspek Kepribadian Ternyata Pembentukan Kepribadian Kita Sebagai Seorang Pribadi Itu Sangat Diperngaruhi Oleh Kita Punya Keluarga Sekolah Kita Sosial Budaya Sama Alam Alam Ini Apakah Alam Bahdukun Atau Alam Seperti Apa Nanti Coba Kita Bahas Nah Poin Pertama Lingkungan Keluarga Satu Orang Dengan Orang Yang Lain Pasti Punya Lingkungan Keluarga Yang Berbeda Kemudian Yang kedua Faktor Lingkungan Sekolah Teman-teman Sudah Berapa Lama Ini Tidak Balik Ke Sekolah Sudah Berapa Lama Dua Minggu Jadi Harusnya Saya Datang Ke Wajah Jadi Biar Bisa Ketemu Langsung Tapi Kemarin Diinfokan Bahwa Pembelajaran Masih Harus Melalui Daring Gak Apa Mudah-mudahan Di tahun Depan Saya Bisa Datang Kesana Lagi Bisa Ketemu Bapak Ibu Sekalian Dan Juga Teman-teman Nah Poin Pembentukan Kepribadian Salah Satunya Adalah Sekolah Ketika Teman-teman Sekarang Di masa Pandemi Wah Males Pembelajarannya Online Mulai Pada dasarnya Yang namanya Keonlinean itu Harusnya Kita sudah belajar Mulai dari sekolah Awalnya 10 tahun Tapi harusnya Dikarenakan Pandemi Kita harus Merubah Semua hal Lebih cepat Faktor Faktor Lingkungan Sekolah Sekarang Silahkan Teman-teman Manfaatkan Dengan Baik Walaupun Itu Pembelajarannya Adalah Online Silahkan Coba Dari Sekarang Teman-teman Coba Untuk Bisa Mengembangan Diri Banyak Sekali Yang Namanya Pelatihan Pelatihan Online Secara Gratis Ataupun Saya Gak Suka Baca Saya Lebih Suka Nonton Ya Udah Cari Nonton Youtube Tapi Nonton Youtube Yang Mengembangkan Kepribadian Teman-teman Mengembangkan Skill Saya Pengen Punya Skill Yang Lebih Bagus Di Komunikasi Silahkan Saya Pengen Lebih Bagus Di Memasak Yang Gak Apa Jadi Mulai Dari Sekarang Coba Untuk Porsi Waktunya Dari 24 Coba Kita Evaluasi Coba Kita Berpikir Lagi Kira-kira Sudah Berapa Kita Gunakan Untuk Mengembangkan Diri Kita Ataukah Lebih Banyak Nonton Drakor Drama Korea Selama Musim Pandemi Atau Lebih Banyak Hal-hal Yang Kurang Bermanfaat Jadi Kalau Di Sini Siapa Yang Bangun Tidur Bukan Mandi Dulu Ke Kamar Mandi Dulu Tapi Lihat HP Gak Ada Semuanya Semuanya Kira-kira Siapa Teman-teman Sorry Devi Akvina Boleh Saya Dibantu Devi Dinyalakan Mikrofon Devi Akvina Ya Silahkan Devi Kira-kira Tadi Pagi Bangun Tidur Itu Ke Kamar Mandi Dulu Atau Lihat HP Dulu Kamar Mandi Terus Lihat HP Setelah Ngapain Setelah Bersih Bersih Oke Thank you Devi Mungkin Yang Lain Ada Yang Oh Enggak Bu Saya Pokoknya Sebelum Tidur HP Bangun Tidur HP Ada Pramadika 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 Silahkan Pramadika Ada Pramadika Nggak Hadir Oke Erika Sebentar Siapa ya Satria Satria STG Ini siapa Satria STG Atau Ini Afan Al Bayhaki Afan Baik Hati Afan Boleh Dibuka Dulu Microphone Afan Gimana Afan Kira-kira Kalau Bangun Tidur Ngapain Dulu Sholat Habis Sholat Terus Habis Itu Baru Lihat HP Atau Nggak Saya Bangun Tidur Langsung HP Dulu Silahkan Oke Oke Thank you Jadi Afan Istilahnya Saya pegang HP Karena Saya harus Matiin Alarm Coba Teman-teman Mulai dari Sekarang Ketika Ada tugas Ketika Ada Cita-cita Yang ingin Diraih Dengan Porsi Kita Yang Namanya Ngelihat HP Itu Coba Kita Bandingkan Nah Kalau teman-teman Ngelihat Pembentukan Kepribadian Salah satunya Itu Dari Faktor Lingkungan Sosial Dan Budaya Nah Mungkin Dari Sekarang Teman-teman Bisa Mengevaluasi Kira-kira Dari 24 jam Yang digunakan Untuk Produktif Untuk Hal-hal Ngerjain tugas Untuk Meraih Mimpi Untuk Hal yang Positif Mengembangkan Keterampilan Itu Lebih Banyak Ataukah Lebih Banyak Pegang HP Karena Ini yang Akan Mempengaruhi Kepribadiannya Teman-teman Salah satunya Dari faktor Lingkungan Sosial Dan juga Budaya Ada juga Faktor lingkungan Alam Ada beberapa Karakteristik Orang Yang Dia itu Tinggal Di Dataran Tinggi Dengan Kondisi Gemah Ripah Loh Jinawi Jadi Ada Tervasilitasi Dengan Yang Hidup Di Daerah Penuh Dengan Keterbatasan Biasanya Karakteristiknya Orang Yang Penuh Keterbatasan Ini dia punya Semangat Daya Juang Yang Lebih Tinggi Dibandingkan Sama Yang Terfasilitasi Walaupun Tidak Semuanya Hanya Saja Ini konsep Secara Mayoritas Garis Besar Kenapa Orang Yang hidup Di Alam Yang Gersang Kemudian Panas Itu Mereka Lebih Berdaya Juang Karena Mereka Harus Survive Dibandingkan Orang Yang Sudah Tercukupi Nah Itu Juga Menciptakan Karakteristik Kepribadian Yang Yang Berbeda Nah Konsep Pengembangan Diri Coba Tadi Ketika Teman-teman Mengevaluasi Dari 24 jam Kita Menginvestasikan Diri Sendiri Agar Bisa Lebih Baik Dan Efektif Itu Berapa Jam Kalau Teman-teman Setelah Ini Saya Harus Ujian Nasional Kalau Saya Dulu Ketika Saya Jadi Siswa Jam 7 Sampai Jam 1 Sekolah Tapi Setelah Pulang Sekolah Itu Ya Oke lah Makan Siang Kemudian Lihat TV Dengerin Radio Dulu Belum Ada Live Music Streaming Seperti Spotify Dan Yooks Dan yang Lain Dulu Masih Radio Dan Belum Ada Internet Tahun Berapa Lahirnya Jadi Ada Beberapa Kondisi Kalau Teman-teman Saya Suka Untuk Nonton Film Bu Ya Gak Apa Coba Untuk Nonton Film Saya Paling Suka Nonton Korea Bu Gak Apa Tapi Coba Untuk Koreanya Itu Subtitlenya Coba Digunakan Subtitle Yang Bahasa Inggris Jadi Biar Teman-teman Itu Sekali Mendayung Dapat Pelajaran Mungkin Hanya Hasil Atau Mungkin Apa Istilahnya Ketika Teman-teman Membaca Atau Melihat Bahasa Korea Anda Juga Belajar Ikut Belajar Bahasa Inggris Berarti Sambil Menyelam Minum Air Ataupun Sambil Bersenang-senang Anda Mendapatkan Benefit Atau Kebermanfaat Di situ Atau Teman-teman Baca Buku Pagi Habis Sholat Anda Baca Quran Boleh Ada Yang Al-Quran Versi Inggris Indonesia Ya Boleh Habis Baca Arab Anda Baca Terjemahannya Tapi Bahasa Inggris Jadi Ada Beberapa Hal Yang Kalau Anda Mau Mendapatkan Hal Yang Luar Biasa Jangan Melakukan Hal Yang Biasa Biasa Ada Beberapa Orang Yang ketika Teman-teman Ngelihat Wah Orang Hidupnya Di Instagram Itu Seneng-seneng Ya Pada Dasarnya Hasil Riset Penelitian Orang Memposting Di Instagram Itu 20% Dari Kesuksesannya Dari Yang Terlihat Kalau Ngomong Masalah Fenomena Gunung Es Yang Kelihatan Cuma 20% Sementara 80% Yang Dia harus Bangun Tengah Malam Dia harus Belajar Dia harus Kepanasan Dia harus Bekerja Dia harus Ketemu Klien Dia Ditolak Dia gagal Dia gak Bakal Posting Jadi Teman-teman Istilahnya Ketika Anda Proses Pengembangan Diri Itu Jangan Hanya Belajar Dari Kesuksesan Orang Tapi Juga Ngelihat Dari Kegagalan Orang Jadi Istilahnya Mungkin Teman-teman Ngelihat Beberapa Penemu Terdahulu Ataupun Istilahnya Apa Gambar-gambar Di Internet Ada Orang Yang sedang Dia menggali Tambang Emas Tapi Di Percobaan Dia Bisa sukses Di percobaan Ke Seribu Tapi Di percobaan Ke 999 Dia menyerah Sudah Gak ada Padahal Tinggal Satu lagi Dia berhasil Sama halnya Dengan Kita Sebagai manusia Mungkin Saat ini Kita belum Sukses Tapi Tugas kita Sebagai manusia Itu bukan Menentukan Hasil Akhir Tugas kita Sebagai manusia Itu adalah Berusaha Konsepnya Adalah Menginvestasikan Waktunya Teman-teman Menginvestasikan Diri Sendiri Itu Bisa Mengendalikan Diri Dengan Lebih Baik Dan Efektif Nah Anda Sebagai Individu Anda Sebagai Sumber Daya Manusia Anda Merupakan Aset Yang Harus Dilatih Saya Pendiem Orangnya Saya Gak Bisa Apa-apa Sama Saya Ketika Berusia Seperti Teman-teman Saya Ngerasa Saya adalah Orang yang Pecundang Cuman Kalau Teman-teman Melihat Oh berarti Yang namanya Kita sebagai Pribadi manusia Mungkin sekarang Kita adalah Seorang Pecundang Tapi ketika Mulai dari Saat ini Mulai dari Hal yang Paling Simple Anda Sebagai Manusia Adalah Aset Yang Harus Dilatih Kalau Kita Gak Bisa Ikut Pelatihan Di Luar Ya Sudah Optimalkan Waktunya Teman-teman Ada yang Namanya Pengelolaan Waktu Dan Dikembangkan Sesuai Kemampuannya Teman-teman Nah Kalau Di sini Muncul Kepemimpinan Di Diri Kita Itu Adalah Seorang Pemimpin Dan Masing-masing Kita Itu Akan Dimintai Pertahun Jawaban Sama Siapa Kan Kita Tidak Hidup Dalam Sebuah Organisasi Anda Sebagai Seorang Individu Anda Hidup Dalam Suatu Masyarakat Atau Kalau Ngomong Masalah Di Sini Anda Adalah Sebagai Seorang Insan Manusia Yang Tidak Hanya Hidup Di Dunia Tapi Kita Juga Hidup Di Aheran Hidup Kita Itu Sekarang Kita Bebas Ngapa-ngapain Mungkin Bisa Seseorang Itu Bisa Lolos Dari Kasus Hukum Tapi Tidak Dengan Ketika Di Akhirat Kelak Kalau Kita Percaya Dengan Yang Namanya Akhirat Kalau Teman-teman Tidak Percaya Sama Akhirat Beda Beda Lagi Tapi Kalau Disini Berarti Kita Sebagai Seorang Individu Nanti Akan Dimintai Pertanggung Jawabannya Kelak Atau Mungkin Ketika Teman-teman Di Kelas Ataupun Dapat Mendengarkan Pengajian Atau Mungkin Baca Buku Konsep Anda Sebagai Seorang Pemimpin Untuk Diri Kita Sendiri Berarti Yang Bisa Menentukan Kita Baik Atau Buruk Diri Kita Sendiri Selain Tadi Ada Faktor Keluarga Ada Faktor Sekolah Ada Faktor Lingkungan Alam Sosial Budaya Nah Kalau Disini Kita Muncul Masuk Ke Oh Saya Itu Sebagai Seorang Individu Walaupun Saya Masih SMA Walaupun Saya Belum Bekerja Di Sebuah Institusi Tapi Saya Nantinya Akan Dimintai Pertanggung Jawaban Nah Kalau Di Poin Pertama Kepemimpinan Merupakan Proses Sebagai Siswa SMA Kemudian Oh Saya Nggak Lanjut Kuliah Saya Lebih Prefer Untuk Buka Usaha Berarti Anda Harus Bisa Menjadi Seorang Pemimpin Untuk Usahanya Teman-teman Saya Seorang Pengusaha Saya Bebas Untuk Menentukan Waktu Saya Nggak Usah Susah Susah Tapi Apa Yang Anda Istilahnya Tanam Hari Ini Itu Apa Yang Anda Tuai Nantinya Salah Satunya Ketika Anda Punya Usaha Sendiri Atau Anda Bekerja Dalam Suatu Organisasi Anda Butuh Yang Namanya Kepemimpinan Karena Apa Disini Adalah Seni Untuk Mempengaruhi Orang Lain Kemampuan Untuk Mempengaruhi Secara Ribadi Dengan Komunikasi Yang Baik Nah Kaitannya Kepemimpinan Ini Ada Influence Saya Boleh Dibantu Lagi Sama Teman-teman Nur Nur Faizia Ada Nur Faizia Oke Apakah Bisa Dinyalakan Bisa Silahkan Ya Nur Faizia Nur Faizia Nanti Setelah Lulus Pengennya Lanjut Kuliah Atau Bikin Usaha Atau Seperti Apa Panggilannya Siapa Mana Tadi Nur Faizia Ada Atau Mungkin Siapa Ya Siapa Kira-kira Teman-teman Saya Boleh Oh iya Silahkan Silahkan Siapa Namanya Mahmud Dubaidi Oke Boleh Mana-mana Mahmud Ini Oke Silahkan Lagi Pengennya Apa Nanti Setelah Oke Jadi keinginannya lebih besar untuk pengen kuliah lagi atau pengen buka usaha? Oke, sorry. Mahmud. Oke, saya kurang begitu mendengar. Boleh lebih, kalau bisa mengetikkan di kolom chat, boleh diketikan, lebih prefer untuk kuliah ataukah bekerja dari Mahmud. Mungkin satu lagi Suaranya merebut Mahmud. Ya, gak apa-apa diketikan aja, gak apa-apa. Kemudian Erika Nanda ada? Erika Nanda? Hadir? Atau mungkin siapa yang mau memberikan pendapat? Silahkan. Ira Nova ada? Hadir? Ira Nova? Oke, tadi dari Mahmud lebih prefer apa? Ira, Ira Nova. Iya, iya, Ira. Ira, boleh silahkan. Ya, silahkan. Atau Ya, Ira Nova, silahkan. Videonya bisa dinyalakan, Ira. Bedirinya bisa dibuka dulu, Ira. Sambil Mas Mahmud tadi ya, boleh dituliskan di kolom chat lebih prefer untuk pengen kuliah ataukah pengen bekerja? Seperti itu. Apa, Ira? Lebih pengen menikah? Lebih pengen apa? Saya boleh dibantu? Oke, mungkin untuk Mahmud Zubaidi dan Ira boleh dituliskan di kolom chat dulu ya. Mungkin Lutfi Vidya saya boleh dibantu. Kira-kira Lutfi sama teman-temannya di situ lebih prefer untuk menikah, kuliah, ataukah bekerja? Silahkan. Lutfi Vidya boleh di-unmute dulu suaranya? Silahkan, Lutfi. Lutfi Vidya. Lutfi dan teman-temannya ya. Saya mungkin bisa dibuka dulu. Oke, Lutfi lebih prefer apa, Lutfi? Kerja. Kerja. Lutfi sama Risma ya. Risma? Kuliah ini kalau saya lebih ke kuliah. Kuliah, oke. Ada yang pengen menikah dulu? Itu. Mungkin kan setelah ini pernikahan ini siapa tahu gitu kan teman-teman mau menikah terus baru bikin usaha sama pasangannya silahkan gitu kan. Oke. Ini di kolom chat teman-teman bisa melihat dari Mbak Karin ya menginformasikan akaun jurusan manajemen FEBUB untuk teman-teman dapat mengisi form berikut sebagai absensi dan pembagian e-sertifikat. Jadi silahkan di klik https form.google itu silahkan di klik untuk dituliskan namanya teman-teman untuk kami berikan e-sertifikat secara gratis. sementara tadi ada dari Mahmud ya kalau saya berkeinginan untuk melanjutkan studi di universitas dan keinginan saya mengambil jurusan manajemen waduh mudah-mudahan saya kalau di Brawijaya mudah-mudahan kita ketemu ya tapi karena berbagai aspek yakni keterbatasan finansial saya ingin bekerja dulu setelah melanjutkan kuliah. Oke baik terima kasih dari Mahmud Zubaidi mungkin dari teman-teman yang lain boleh dituliskan ya disitu mau lebih refer kemana seperti apa bagaimana nah kalau saya boleh melanjutkan sedikit lagi teman-teman ada yang namanya perjalanan pembentukan diri mastering others is strength gitu kemudian ada poin ya ketika teman-teman faham terhadap orang lain itu adalah sebuah kekuatan mastering yourself is true power kemudian kita kenal sama diri kita sendiri itu adalah hal yang lebih baik maksudnya apa maksudnya teman-teman sudah selesai sudah memahami bagaimana kita sebagai seorang individu kalau teman-teman melihat di slide ini muncul ada tulisan the true power of water dari si profesor masaru emoto coba teman-teman melihat jadi ini adalah contoh apa ya uji teknis klinis dari air air putih air mineral yang teman-teman minum sehari-hari itu dia ditaruh di sebuah tempat yang satu dia dilabeli dengan I hate you aku benci kamu sementara botol satunya atau kaleng satunya atau toples satunya itu dituliskan I love you atau aku cinta kamu ini setelah hari ke-27 teman-teman bisa melihat oh ternyata yang tulisan I love you dia bagus masih bagus oh ini nasi kalau saya tidak salah ingat jadi di bukunya masaru emoto itu ada percobaan beberapa cawan gitu kan dituliskan dengan sikap kemudian tulisan yang positif yang lainnya itu tulisan-tulisan yang negatif kamu bodoh kemudian kamu kurang ajar tapi yang satunya itu cinta terima kasih yang hal-hal yang positif itu adalah nasi nasi kan ada airnya airnya itu dalam media nasi di hari ke-27 yang dituliskan negatif itu hancur teman-teman bau banget dan istilahnya rusak sementara yang dituliskan dengan kamu cantik aku cinta kamu hal-hal yang positif terima kasih itu masih bagus walaupun bau tapi dari sisi penampilannya dia masih bagus setelah di cek di lab air jadi istilahnya airnya membentuk heksagonal dan dia jadi seperti kristal jadi ada beberapa air yang dia dilabeli dengan beberapa tulisan-tulisan yang saya contohkan disini adalah kamu cantik jadi bagaimana kita sebagai seorang pribadi menerima kondisi kita saat ini kalau kita bandingkan diri kita sama mungkin orang lain wah kok aku kok kayak gini-gini aja tapi coba mulai dari sekarang kita rubah ngomongnya lebih ke arah yang baik-baik jadi mulai dari sekarang ketika teman-teman bangun tidur oh ya ya alhamdulillah masih bisa ngelihat masih bisa bernafas masih diberikan banyak hal yang positif akhirnya kalau teman-teman ngelihat perkataan itu ternyata bisa berefek sama yang namanya diri kita karena 80% komponen kita sebagai seorang individu itu terdiri dari air berarti kan kita harus menjaga omongan menjaga perasaan kalau teman-teman ngelihat poin sini kan think positive feel positive act positive mulai dari sekarang kalau teman-teman pengen punya keinginan mau buka usaha mau menikah mau kuliah lagi kita sekarang sedang dalam proses keterbatasan tapi ketika kita yakin think positive Allah akan kasih jalan karena kita gak mampu kita gak kuasa tapi kita punya apa istilahnya kalau teman-teman yakin sama Tuhan yakin sama Allah ya semuanya itu bukan karena kita yang hebat enggak bisa saja karena doa dari orang tua kita bisa saja dari keridoannya bapak guru ibu kita jadi kalau umamanya kita sendiri sebagai seorang individu ya saya gak yakin kita bisa jadi orang sukses saat ini tapi karena ada faktor eksternal ada kita punya keluarga ada kita punya bapak ibu guru ada kita punya saudara-saudara ada kita punya yang namanya usaha yang positif saya gak tahu ini bisa dibilang sombong atau seperti apa cuman saya pernah baca buku waktu itu judulnya bukunya Ipo Santosa tujuh keajaiban rizki di salah satu chapter itu ada tentang bagaimana tentang umroh jadi posisinya adalah si Ipo Santosa di bukunya itu di buku tujuh keajaiban rizki beliau berbicara bahwa kalau kamu pengen umroh gitu kan coba dilakukan dengan hal yang sederhana jadi ini untuk yang konsep yang muslim nanti teman-teman yang lainnya boleh boleh menyesuaikan nah di bukunya Ipo Santosa itu beliaunya bilang bahwa coba lakukan kegiatan ini selama tiga bulan jadi sholat subuh berjamaah di masjid kemudian setelah sholat subuh jangan pulang tapi apa tapi stay di masjid dulu anda boleh zikir pagi dulu anda boleh apa kemudian setelah apa itu waktu syuruk atau waktu apa nanti tolong dikonfirmasi ke bu Ratna Faradisa yang ustadah gitu ya istilahnya waktu syuruk gitu kan anda sholat sunnah dua rokaat yang pahalanya itu sama dengan beribadah umroh ya saya kan penasaran akhirnya apa akhirnya ya saya ikutin coba kan we'll never know till we have tried kan kita gak bakalan tahu sampai kita mencoba hal tersebut yaudah saya iseng aja gitu tiga bulan saya coba untuk berjamaah sholat subuh di masjid selama tiga bulan berturut-turut ya kalau saya sedang berhalangan sedang menstruasi ya otomatis saya gak ke masjid tapi ketika saya sedang sholat saya berusaha untuk ke masjid secara tiga bulan berturut-turut itu tadi kemudian nunggu stay sampai waktu suruh saya sholat dua rokaat dan saya saya mikir ini mana bukunya palsu ini udah tiga bulan kok saya gak berangkat umroh ada orang di umroh malta jadi padahal sebelumnya juga saya berdoa gitu ya Allah saya pengen umroh tapi tolong umrohin saya terus kemudian kalau tadi teman-teman melihat disini yang positif yakin aja bisa sekolah yakin aja bisa buka usaha yakin aja bisa mencapai impian apapun itu karena kita berpikiran positif kita ngerasa hal yang positif kita berpindah yang positif gitu kan ada konsep love of attraction jadi kita bakal lihat hal-hal yang positif tapi mulai dari sekarang waduh aku gak bakalan bisa kuliah karena aku gak punya duit hello manusia gitu bukan karena kita berkuasa tapi kan karena hendaknya yang istilahnya oke faktor finansial itu penting tapi kan ada yang namanya beasiswa anda bisa berusaha ya jadi duit itu bukan satu-satunya masalah untuk bisa mencapai sebuah jual saya pun saya pun ketika di kuliah dulu saya adalah salah satu penerima beasiswa gitu jadi kalau masalah kenapa gak sekolah karena gak punya duit oke tapi kan dulu ketika saya di S1 di organisasi saya itu adalah bagian dari Departemen Advokesma pekerjaannya adalah ngurusin mahasiswa yang keterima di Brawijaya tapi tidak punya duit sama sekali dan tugas saya adalah waktu itu sama teman-teman saya istilahnya memfasilitasi dari BEM ya kalau teman-teman sekarang OSIS gitu untuk apa untuk ngajukan surat ke rektorat karena kan ada yang namanya kebijakan memang dari SOP kalau gak ada duit ya gak bisa kuliah tapi kan ada yang namanya sebuah kebijakan ada beasiswa ya jadi mulai dari sekarang coba untuk itu bukan salah satu faktor yang gak bisa teman-teman raih untuk bisa sekolah ataupun bisa punya usaha ya sama halnya dengan ketika teman-teman pengen punya usaha gitu oh saya gak punya modal tapi punya teman yang istilahnya mereka punya barang dagangan atau apa anda boleh pinjem anda boleh jual anda dapat modal anda bisa muter usahanya dengan beberapa hal yang bisa kita manfaatkan kalau kalau sekarang ini saya masih konsepnya masih belajar tapi saya boleh share disini mikir dulu baru ngomong bukan ngomong dulu baru mikir saya pun masih sangat-sangat belajar karena beberapa kali saya adalah orang yang talkative saya adalah yang suka ngomong saya lost ketika ngomong tapi mulai dari sekarang coba untuk mikir dulu baru ngomong ketika teman-teman mau ngomong sesuatu coba difilter dulu satu baik atau tidak kemudian yang kedua bermanfaat atau tidak yang ketiga itu akan menyakiti hati orang lain atau tidak kalau sudah tiga tadi sudah difilter aman ya sudah silahkan nah ini saya boleh singkat saja memperkenalkan kalau saya itu di program studi S1 Management juga di kewirausahaan kalau teman-teman nanti mau bergabung jadi mahasiswa di Brawijaya saya sangat senang sekali gitu kan kalau konsepnya disini itu kurang lebih Anda akan belajar terkait bagaimana perencanaan pengorganisasian kemudian Anda akan belajar kepemimpinan sampai mengevaluasi oke jadi mulai dari sekarang coba untuk disetting rencana hidupnya saya biasanya minta teman-teman di kelas saya sebelum memulai perkulian itu bikin yang namanya 100 mimpi ya mungkin disini ada account yang tulisannya jurusan manajemen itu Mbak Karin ya itu salah satu mahasiswa saya yang sekarang sudah di tingkat akhir itu dia bikin yang namanya 100 mimpi dan saya masih simpen emailnya dia dan beberapa poin yang dia sudah tuliskan itu rata-rata sudah bisa diarai berarti mulai dari sekarang setelah ini teman-teman silahkan dituliskan saja pengennya apa 100 mimpi bu mimpi saya itu gak masuk akal ya namanya kan mimpi keinginan cita-cita kalau masuk akal namanya kan realita jadi mulai dari sekarang tulis pengen apa pengen apa silahkan 100 nanti dikumpulkan ke Bu Ratna Faradisa saya minta nanti teman-teman hari ini dapat PR semuanya nulis 100 mimpi karena apa kalau kamu menurutkan untuk menurutkan kamu menurutkan untuk menurutkan ketika kita gagal untuk merencanakan berarti kita merencanakan sebuah kegagalan oke sadar paham oh kira-kira kebutuhan kita apa keinginan apa cita-cita apa jadi itu adalah beberapa hal yang bisa saya tambahkan sedikit untuk management itu apa kemudian nanti Anda akan belajar mengelola potensi tidak hanya dari sisi SDM tapi Anda juga akan paham terkait poin pemasaran keuangan organisasi itu I think mempengaruhi orang lain dengan kekuatan yang Anda miliki mungkin sekarang Anda atau saya kita semua bukan siapa-siapa tapi mulai dari detik ini saat ini mulai dari hal yang paling simpel coba untuk kita lebih baik dengan cara mengendalikan diri mengevaluasi atau mungkin bahasanya yang lebih dekat adalah muhasabah diri misalnya kita coba untuk mengendalikan mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sesi ini silahkan kalau mau kontak saya di whatsapp 0856 653 154 atau di instagram at Nadia Rosita demikian dari saya terima kasih kesempatan dari SMA Hasanuddin Wajak mudah-mudahan gak kapok dan mudah-mudahan saya bisa ngajak-ngajak teman-teman saya yang lain ada Pak Sigit yang selalu support untuk kegiatan ini Pak Sigit ada sama Mbak Karin di kampus juga ada Mas Kemal saya mengucapkan terima kasih mungkin itu yang bisa saya share Monggo saya kembalikan ke Bu Nina atau ke Bu Ratna Faradisa Monggo saya ikut terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan Bu Indah untuk dilanjutkan sudah terima kasih Bu Nadia atas waktu dan ilmunya hari ini mungkin teman-teman kalau kalau mau teman-teman kalau mau diskusi silakan boleh sebelum nanti Bu Nadia closing statement ada dari anak-anak barangkali yang akan apa istilahnya memberikan memberikan testimoni memberikan testimoni berkaitan dengan kegiatan kita pada pagi hari ini atau mungkin barangkali refleksi gitu ya jadi dari materi atau dari kegiatan pagi hari ini tadi apa yang teman-teman rasakan apa yang teman-teman peroleh sehingga bisa merefleksikan kepada diri masing-masing gitu kan Monggo siapa yang mau berkismoni dulu gitu ya Bu Nadia ya biar ada flagbed dari flagbed dari anak-anak jangan-jangan hanya login saja tapi tidak mendengarkan atau tidak dapat apa-apa dari dari kegiatan ini dipilih atau mau sukarela Monggo sukarela saya dari tadi saya dari tadi sudah milih terus mau sukarela mau dipilih apa sukarela sukarela aja kayaknya ya ada yang mau sukarela jangan malu-malu Lisna dibuka dibuka speakernya suaranya kok belum masuk ayo menurut saya menurut saya jangan lupa di kali ini bisa membantu kita di mengenal diri kita sendiri di kemudian suaranya membantu melakukan masyarakat itu lebih mudah baik ada yang lain terima kasih Lisna ada yang lain selamat para lelaki halo ya halo berata ya Pak Miki ya saya terima kasih kepada Bu siapa tadi Bu Nadia Pak Bu Nadia saya seringat dengan pengalaman saya ada yang tadi ada yang materi perjalanan menentukan diri saya ingat dengan pengalaman saya saya sebenarnya dulu gak ada ya maaf gak ada cita-cita untuk jadi pendidik mungkin karena berkat saya terima kasih kepada Bu Ratna karena mungkin karena prestasi saya saya bisa sampai sekarang bisa menjadi seorang pendidik di SMA Dulu saya gak ada cita-cita untuk jadi seorang pendidik seperti itu mungkin ini mungkin masih proses untuk perjalanan menentukan diri saya terima kasih itu sangat terima kasih materi yang bisa Pak Jidengan sampaikan tadi saya teringat dengan pengalaman saat ini terima kasih siap Pak Vicky sekedar informasi saja Bu Nadia dan mungkin anak-anak saja Pak Vicky itu dulu pelatih sepak bola kami minta untuk melatih sepak bola di sekolah gitu nah saya juga sangat lama sekali mengajak beliau untuk kuliah waktu itu tapi masih ya karena kendala dan lain sebagainya ya terutama mungkin juga akan juga pernah apa namanya bukan pernah dialami juga oleh anak-anak sekalian jadi waktu itu Pak Vicky juga bilang dari mana buangnya kalau saya kuliah waktu itu masih belum nikah masih single ya Pak Vicky tapi saya coba dorong terus beliau gimana caranya untuk kuliah akhirnya ketika beliau kuliah kami rekod menjadi guru di sekolah Alhamdulillah bulan Agustus kemarin ini sudah sidang sarjana jadi tinggal menunggu peresmian saja untuk bisa jadi sarjana itu juga perjalanan yang cukup penuh penuh tantangan tiap orang itu punya ini ya tiap orang itu punya cerita masing-masing benar apa yang dikatakan oleh Bu Nadia itu maka kita harus bisa positif thinking tadi itu jadi walaupun sebenarnya bukan segalanya tapi insya Allah kalau ada ada kemauan ada keinginan pasti akan ada jalan baik ada yang lain ada yang mau berbagi lagi cukup 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 ya oke monggo closing statementnya nanti akan kita foto bersama Pak Ulung Pak Ulung kayaknya tadi ada di sini pakai laptop ya nanti di on-kan semua ya videonya di on-kan semuanya kita foto bersama gitu ya Bu Nadia monggo closing statementnya oke baik oh itu ada yang mau sesi tanya jawab mungkin mungkin ada satu dua pertanyaan boleh sebelum ada yang minta sesi tanya jawab dulu Bu oh gitu ada yang mau bertanya kalau mungkin satu dua pertanyaan saya persilakan satu dua pertanyaan boleh ada yang mau bertanya ada silakan ada yang mau bertanya silakan monggo mas Mahmud mungkin bisa dituliskan karena tadi saya kurang jelas mendengar pertanyaan dari mas Mahmud sambil nunggu pertanyaan mas Mahmud saya informasikan kembali teman-teman bisa mengisikan nama ya untuk sertifikatnya jadi disini ada sertifikat untuk pelatihan kita hari ini silakan teman-teman tuliskan nama lengkap instansi atau sekolah SMAH seperti itu kemudian email nanti tim dari jurusan manajemen akan mengirimkan e-sertifikatnya seperti itu monggo juga Bapak Ibu sekalian jika berkenan untuk mengisikan nama seperti itu oke untuk atau mungkin bisa dikoordinasikan bisa dikoordinir oleh sekolah monggo saya persilahkan formnya sudah kami sediakan seperti itu Mas Mahmud atau yang lain ada yang mau ditanyakan kalau memang speakernya agak bermasalah barangkali bisa chat aja Mahmud oke oh iya Bu Nadia untuk untuk google formnya itu mungkin ada menuliskan minta angka oke siap nanti coba kami kirimkan linknya ke Bu Ratna Faradisa jadi biar secara terorganisir gitu ya bisa satu pintu untuk teman-teman dan Bapak Ibu Gurus kalian bisa mengisikan nama disitu baik mungkin selain Mahmud ada yang mau memberikan pertanyaan atau diskusi silahkan Mahmud sudah dituliskan silahkan ada yang selain Mahmud Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah silahkan siapa tadi jadi gini langsung di speaker saja oke siap baik sebelumnya perkenalkan nama saya Mahmud Dubaidi saya kelas 12 IPA silahkan saya akan bertanya sebelumnya kita mengetahui potensi yang ada dalam dirinya masing-masing tetapi tidak banyak atau banyak sekali yang mereka belum tahu bagaimana cara mengetahui potensi yang ada dalam dirinya masing-masing karena masalah itu saya melakukan sedikit analisa atau penelitian dalam teman-teman saya saya telah menembokkan menjadi tiga bagian yang pertama ada seorang yang memang belum tahu tentang potensi yang ada dalam dirinya dan yang kedua ada seorang yang tahu tentang potensi yang ada dalam dirinya tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mengembangkan dan mengaplikasikan potensinya dan yang ketiga ada seorang yang sudah tahu potensi dan cara mengembangkannya serta mengaplikasikannya tetapi orang ini terjebak dalam dua pilihan yang mana orang ini bingung untuk memilih salah satunya dari ketiga hal tersebut inti sebenarnya jadi permasalahannya adalah tentang pola pikir atau dengan mindset jadi yang saya tanyakan yang pertama bagaimana kasih caranya kita memprogram pikiran kita untuk menggapai suatu tujuan yang kedua jika dalam suatu kondisi dimana ada dua buah pilihan yang manakah kita harus memilih dalam segi apanya terima kasih yang pertama bagaimana memprogram yang kedua tadi apa saya kurang bisa mendengar pertanyaan kedua atau mungkin Bu Dina tadi mendengar pertanyaan kedua apa ya Bu tadi kan poin pertama boleh ya siap yang kedua jika dalam suatu jika dalam suatu kondisi dimana ada dua buah pilihan dimana kita harus pilih terlebih dahulu di apanya oke siap thank you Mahmud Zubaidi jadi untuk saya dan juga teman-teman yang hadir hari ini ketika ada muncul poin pertama pertanyaan mindset setelah saya hidup beberapa tahun di dunia ini dan juga berdiskusi dengan beberapa orang yang membedakan mindsetnya orang sukses dengan orang pecundang itu adalah pola pikirnya setiap orang sukses baik itu dia istilahnya dibekali dengan sumber daya yang ada maupun tidak dibekali dengan sumber daya yang ada orang yang punya mindset sukses di setting program otaknya atau di hatinya atau di keseluruhan dia punya kehidupan itu programnya di setting adalah harus bisa kalau bahasa jawa iso gak iso pokok iso iso gak iso kudu iso kudu iso itu adalah yang membedakan baik latar belakangnya dia adalah orang berada maupun dia adalah orang yang berkekurangan karena yang membedakan itu adalah pola pikirnya jadi mulai dari sekarang silahkan kita sebagai seorang pribadi walaupun kita banyak keterbatasan walaupun kita banyak permasalahan harus di setting harus bisa ketika teman-teman karena setiap apapun itu ada ilmunya setiap apapun itu bisa dipelajari kalau kalau teman-teman membaca bersama atau mungkin setelah kesulitan ada kemudahan perbandingannya dua banding satu sekarang ketika kita mempelajari suatu hal wah susah banget tapi kan yang dinilai adalah usahanya jadi mulai dari sekarang ketika kita gak bisa ketika kita gagal ya berarti apa oh berarti usaha kita kurang gigih orang lain memanfaatkan waktunya lebih banyak untuk berusaha berdoa kemudian belajar kita lebih banyak main-main nongkrong berarti kan gak memang dari sisi porsi kita kita belum sesuai jadi mulai dari sekarang poin pertama adalah untuk pertanyaan pertama tadi mindset harus dibenahi gak ada yang gak bisa di dunia ini apalagi dengan konsep jika Allah berkehendak kembali lagi kan yang menguatkan bukan diri kita kalau teman-teman yakin teman-teman punya iman teman-teman punya agama ya saya kembalikan lagi ke poin itu tadi kemudian kalau ada poin jika dalam suatu kondisi ada dua pilihan kita lebih memilih yang mana ya cobalah dilihat mana yang lebih banyak manfaatnya dibandingkan kerugiannya tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain kalaupun masih galau masih bingung kan Anda punya waktu mustajab Anda punya istilahnya sholat istiharuh mungkin ataupun beberapa hal yang bisa teman-teman manfaatkan wah ini saya harus gimana nih saya harus nikah dulu kerja dulu atau kuliah dulu gitu semuanya punya manfaat semuanya punya hal positif punya hal negatif ya silahkan Anda mulai dari sekarang Anda tuliskan kira-kira kalau saya nikah dulu apa yang bisa saya dapatkan kalau saya kerja dulu bagaimana kalau saya kuliah dulu seperti apa jadi coba untuk ya gak cuman dari sisi diri pribadi karena kita hidup dalam keluarga kita punya sekolah kita punya bapak ibu guru kita juga punya kondisi sosial dan budaya coba untuk yang lain juga didiskusikan jadi dalam proses pengambilan keputusan itu ada quotes ya kalau istilahnya jangan mengambil keputusan itu di waktu senang karena semuanya akan oh iya tapi juga jangan mengambil keputusan di waktu sedih karena semuanya akan kalut jadi harus tenang dulu Anda harus faham Anda harus berpikir dulu jangan langsung apa ya kalau istilahnya itu saknyet harus segera tapi memang ada sebuah kondisi quick response tapi disini kan kalau konteksnya adalah ini akan berdampak besar terhadap kehidupannya teman-teman ya coba untuk dipikir lebih detail tapi kalau hanya untuk wah ini beli permen aja ya udah beli aja tapi ada kalanya teman-teman dalam melakukan proses pengambilan keputusan itu harus lebih detail harus lebih paham lebih didiskusikan dengan keluarga dengan orang lain dengan diri sendiri seperti itu sih yang bisa saya tambahkan Mahmud terima kasih mungkin Bu Ratna seperti itu mungkin ada yang lain atau bagaimana saya kembalikan Bu Nina Bu Ratna mungkin ada satu lagi yang mau bertanya saya 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 mau bertanya ya silahkan Mas Hendra mau mau tanya Kipo saja untuk calur SNMPTN di Universitas Brawijaya itu menerima berapa mahasiswa untuk SNMPTN oke terima kasih Mas Bowo jadi memang untuk di Universitas Brawijaya sendiri itu ada beberapa gelombang sistem penerimaannya salah satunya yang bisa dimanfaatkan mulai dari SMA itu kan ada yang namanya kalau dulu namanya PMDK sekarang kalau saya tidak salah namanya itu ada SNMPTN ada SBMPTN coba aja teman-teman bisa cari di istilahnya website dari Universitas Brawijaya kemudian kalau tadi mengambil berapa seperti apa memang kalau kemarin untuk Prodi Kewirausahaan itu satu angkatan kurang lebih sekitar 50 sampai 60 orang saja untuk Prodi KWU tapi kalau untuk di manajemen dia porsinya lebih besar kalau saya tidak salah ingat satu angkatan itu 300 tapi coba nanti teman-teman buka lagi untuk selma.ub.ac.id jadi seleksi mahasiswa baru selma.ub.ac.id mudah-mudahan nanti teman-teman bisa lebih detail jadi apa saja yang ada di situ bisa dipelajari lagi kemudian ini informasi juga dari jurusan manajemen dari Mbak Karin dan tim gitu kan mohon izin formnya sudah diperbaiki mohon maaf atas ketidak nyamanannya terima kasih jadi silahkan teman-teman bisa mengisikan langsung di kolom formnya tadi kalau tadi emailnya masih bermasalah coba diketikan lagi untuk emailnya jadi bisa diakses kembali seperti itu terima kasih untuk Hendra dan juga teman-teman yang lain saya kembalikan ke Bu Ratna dan juga Bu Nina Monggo Budatna Monggo Budatna ya sudah Budadia anak-anak sampun semuanya masih ada yang mau ditanyakan lagi sudah ya cukup tadi terakhir saya tanya ada yang tanya masalah masuk di perguruan tinggi khususnya di Prajujaya itu sudah dikirim oleh Bu Nadia ada Selma UB mungkin bisa dibaca-baca dulu tapi untuk lebih lanjutnya bagaimana penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi negeri nanti akan boleh menjelaskan di kelas ataupun di grup kelas secara daring sekali lagi Bu Nadia terima kasih atas waktunya terima kasih untuk ilmunya mudah-mudahan apa yang diberikan hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya ada di SMA Sanuddin dan terima kasih Pak Vicky Bu Nina Bu Indah selaku wali kelas yang sudah menghimpun anak-anak untuk bisa gabung di kegiatan webinar ini serta Pak Ulum yang sudah membantu anak-anak juga untuk kegiatan webinar ini mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan kita bisa mengadakan kegiatan seperti ini lagi di lain kesempatan sekali lagi terima kasih mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh foto dulu ya di on-kan dulu nah jimbabnya di benak-benak nodisi yang menceng-menceng yang baru-baru kleset-klesot di on-kan semuanya dulu kameranya Pak Ulum siap Pak Ulum ya Bu mohon posisinya ditahan ya posisi terbaik sudah semuanya sebentar dihitung ya Pak Ulum oke satu dua tiga tahan ulangi ulangi tahan ya ulangi satu itu coba masih ada yang gerak oke sudah lumayan kayaknya ada gaya lain ada gaya bebas atau gaya apa begitu munggu silahkan boleh gaya bebas ya boleh oke oke tahan tahan oke sudah oke terima kasih Pak Ulum terima kasih semuanya sampai jumpa di lain kesempatan thank you terima kasih assalamualaikum 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 assalam nanti untuk yang belum absen nanti akan dikirim di grup ya Bu Indah barangkali bisa di copy di copy untuk daftar hadirnya Bu Indah oke nanti dikirim di grup aja oke fotonya fotonya juga mungkin barangkali bisa dikirim di grup ya Pak Ulum Dibu Sudah boleh meninggalkan room. Sudah bisa diakhiri, Bu Indah. Tunggu, Bu Indah. Sama-sama, Bu. Derasi untuk anak-anak semua sudah bisa berhubung dengan kegiatan pagi ini, webinarnya ya. Dan satu lagi, silakan nanti untuk, apa namanya? Kemudian jangan lupa, masih ada tugas tanggungan yang kaya. Ya, Bu Indah tiba-tiba menghilang. Bu Indah. Maaf, kata-tiba. Kemudian jangan lupa, tugas di kelas masing-masing tetap menjadi kewajiban semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukしuk setel. Baullahi wabarakatuh. Baullahi wabarakatuh. Terima kasih.